Jadi kalau kalian pengen anak unboxing barengnya yang baru-baru yang bagus-bagus Kayak Abang Medi Renaldi, Agam Radem, kayak temen-temen lainnya kayak gitu Ya kalian boleh like, share, sama subscribe lah ya channel anak ini cuy Terima kasih telah menonton! Halo temen-temen, kembali lagi ke channel anak ini cuy Yup, jadi di video kali ini cuy, dan sesuai judul juga cuy Sesuai dengan judul video yang ada di atas ini, di video kali ini Anak mau unboxing hasil hunting mainan anak di penghujung Agustus tahun 2024 ini cuy Dan seperti biasa cuy, kalau anak bikin video soal hasil hunting mainan kayak begini Rata-rata itu mainannya sering-seringnya bekas ya cuy, alias ada minusnya kayak begitu Tapi ya nggak jarang juga sih anak unboxing yang BIP atau MESB yang main in silk box alias baru Tapi yang MESB itu jarang banget cuy, biasanya mentok-tok BIP ya Jadi ya, mohon maaf ya cuy, kalau misalnya anak budgetnya nggak banyak Jujur kadang kan anak budgetnya ada yang tinggi lah, ada yang rendah kayak begitu Ya, sesuai dengan sikon lah, situasi kondisi ya cuy Jadi kalau kalian pengen anak unboxing barengnya yang baru-baru, yang bagus-bagus Kayak Abang Medi Renaldi, Agam Ratem, kayak temen-temen lainnya kayak gitu Ya, kalian boleh like, share, sama subscribe lah ya channel anak ini cuy Biar semakin berkembang, terutama like-nya itu loh cuy Biar algoritma youtube, baca channel anak kayak Oh, ini channel mainan yang bagus nih, jadi kita harus mempromosikan terus ini Wah, kayak begitu sih anak pengen banget ya Ya udah deh cuy ya, tanpa basa-basi lagi cuy Langsung saja kita mulai video unboxing di video kali ini Dan seperti biasa, jangan lupa buat like, share, sama subscribe-nya ya cuy Tadi kan anak sudah bilang ya, hehehe Let's go! Buat barang yang pertama kali pengen anak bas banget Ya itu adalah box yang kecil ini dulu ya cuy Ya, bertahap kecil-kecil nanti kok besar ya Kayak istilah kepatah, kecil-kecil lama-lama menjadi bukit Eh, salah, itu kan menabung ya cuy Oh, ini dia nih cuy Ini adalah mainan Ultraman yang trending banget di Indonesia Bahkan ini viral ya di Indonesia Ya itu adalah Brokis Ultraman nih cuy Wow, tapi mohon maaf ini nggak MISB ya Ini bekas ya cuy Tapi meskipun bekas Tapi ini karakter yang anak dulu Ini cukup pelangkarel banget loh cuy Kalian mau tahu apa isinya? Nah ini nih Ini bukan MISB, bukan baru ya Kalian bisa lihat ini kita buka kayak gini Dan isinya sendiri apa ini cuy Kita lihat langsung Ini semuanya disolasi ya Oke, nggak masalah cuy Namanya juga bekas, oke Dan ini dia cuy Buat barangnya ini apa Dan ini dia cuy Mainan pertama anak di video kali ini Yaitu adalah Brokis Ultraman Galaxy version 7 Carmela Atau Carmela Aduh, bagar merah Akhirnya kita bertemu lagi Setelah sekian lama anak bikin video Nggak ada kamu Hi Wibu Dan kenapa anak bisa bilang langkah? Ya, kalian bisa lihat sendiri di boxnya ini ya cuy Ini ada tulisan 2 per 27 Artinya apa? Jadi dari 27 box Bisa jadi cuma keluar 2 Kayak begitu ya cuy Kayaknya sih gitu ya Buat istilahnya di blogis-blogisan ini ya Selanjutnya cuy Barang kedua anak di video kali ini Yang pengen anak bahas banget Yaitu adalah box kecil lainnya ya cuy Oke Wah, anak ingat banget yang ini cuy Wih, 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 wih Apa ini, apa ini Ya, jadi barang kedua anak di video kali ini Yaitu adalah Shodo Shodo Ultraman bekas Lo set ini ya cuy Ini set ada 4 Dan buat harganya sendiri Ya, ini agak lumayan mahal sih Anak beli Ini anak beli di angka 210 ribu cuy Ini ada bukti pembeliannya Oh ya, tadi angka merah Belum mana liatin ya Angka merah Nah, ini dapet Kalau nggak salah 130 ribu cuy Buat barangnya sendiri ya Dan ya Ini buat yang 210 ribu Dapet 4 set kayak begini Ini kayaknya nggak ada minus sih Oke, kita lihat dulu yang ini Oke, Belial Anak inspeksi dulu Kayaknya nggak ada masalah Oke, habis itu kita lihat Anaknya Belial Atau clone-nya Belial ini Ultraman Jeet Kita lihat Apakah ada minus Nggak ada sih ya Kayaknya ini Nggak ada yang Miss Pain atau patah gitu Nggak ada Oke Terus kita langsung lihat Yang Ultraman Zero-nya ini Oke, kita lihat Hmm Kayaknya nggak ada minus sih ya Oke, good Nice Dan ini Darkloop Zero-nya Oh, Darkloop Zero-nya ada minusnya nih cuy Ya, nggak masalah cuy 210 ribu dapet 4 Mau dikata apa ya Nih Ini kalian bisa lihat Di mukanya ini Ada kayak luka kecil Kayak begitu cuy Terus barang ketiga anak ini cuy Ini barangnya rare banget Ini kalau kalian para Toku fan sejadi Apalagi Ultraman ya cuy Kalian pasti tahu Barang ini bener-bener langkar Ya, tangan cuy Dan ini anak beruntung banget Anak dapat di harga 100 ribu aja Nah Nih, kita langsung buka aja Buat box-nya Ya, agak mengenaskan sih Agak kemakan usia Tapi nggak masalah cuy Penting masih ada box-nya Dan kita langsung lihat aja Buat mainannya kayak gimana Semoga ini masih aman-aman aja Oh, wow Wow, 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 wow Oke, oke Aduh, di bagian kepalanya Ini agak minus dikit nih ya cuy Ada misspain-misspain dikit Tapi nggak masalah Tapi Overall buat yang lain-lainnya Nggak masalah kok cuy Nih Selanjutnya cuy Barang keempat yang pengen Anak bahas banget Yaitu adalah Si box kayu besar satu ini cuy Benernya ini barangnya Udah anak buka ya cuy Dan ini kalian bisa lihat Ini adalah barang kiriman dari Facebook Dan ini tuh Anak menang lelang ya cuy Kenapa anak buka dulu? Soalnya nih Anak kan direct transfer Alias transfer dulu kan ke orangnya Dan anak sempat skeptis nih Waduh, ini barangnya Kok murah banget Kok ya dapet dua Meskipun los Tapi kan ini langkar Kayak begitu Oke Kita langsung lihat Seja buat barangnya ya Ini dia cuy Nih Nih Kalian bisa lihat barangnya Nah Ada dua ini nih cuy Sumpah Ini kan barangnya Kan bener-bener Membagong Kan ya cuy Bentar-bentar Ini anak keluarin dulu lah Dari Waduh-waduh-waduh Nih Kalian lihat ini yang pertama ya Kalian bisa lihat Di hadapan kalian ini apa cuy Ini Ultra Egg Dark Love Zero Dark Love Zero Dan ini buat barangnya minus ya cuy Yang dimana Ini tangannya Luz Kayak begini cuy Ini kalian bisa lihat Ini Luz Nah ini Luznya kayak begini Tapi Ini kalian tau gak Ini kan ada dua cuy Kalian harus dapet ya Ini anak menang Di harga 300 ribu Kalau gak salah 310 atau 320 Dapet dua Dan yang satunya ini Kondisinya Ini kalian bisa lihat Yang satunya lagi ini Ini dia cuy Ini Nih Kalian bisa perhatikan Baik-baik Ini Masih mulus Banget loh cuy Kalian bisa lihat Ini kayaknya Mulus Tau minus Ini kayaknya Gak patah sama sekali ya Sama kayak Dark Love Zero Ini kan Dark Love Zero Meskipun minusnya Ini lulus kayak gini ya Nih Ini kan agak lulus gitu Tapi gak ada yang patah Overall Oke good Nah yang ini Ini tuh masih seret-seret gitu loh cuy Dan ini banyak Bagus banget Buat sebuah SAF Ini banyak karet-karet Kayak begitu Kayak MSIA Malahnya Mobile Shooting Action Kalau kalian gak tau Tonton videonya yang ini Waduh kanan promosi ya Oke kayak gitu Nah kayak gini Bentukannya Ini masih bagus loh Dan Kalian mau tau 300 ribuan itu Ana masih dapet Aksesoris loh Nih Aksesorisnya Nih Dulu satu Nah ini dia nih cuy Ini masih ada Spare partangan Ini entah Spare partangannya Buat yang Dark Love Zero Atau yang ini Tapi tetep dapet Ini cuy Spare partangan Ini kayaknya punya Dark Love Zero Semua deh Nah kayak gitulah Terus abis itu Ini buat aksesoris satunya Disini Ana dapet Kayak medal-medal gitu ya Oh iya Yang satunya ini Karakternya Ana kurang tau Tapi tuh ini kayaknya dia tuh Monsternya di Kamerader Post Kalau gak salah ya Dan ini tuh kayak Medal-medalnya gitu loh Dan barang kelima Di video Ana ini Ini adalah Ya Lagi-lagi Yang sama kayak Ultra X sama SIF tadi Yang dimana ini Ana lagi-lagi Menang lelang Facebook Tapi Meskipun Ana menang lelang Facebook Ini tuh murah loh cuy Kalau gak salah Ana habis ini 165 atau 170 gitu cuy ya Itu kan ya Lumayan banget loh Buat barang sebesar ini cuy Mancing mania Oke Langsung yuk cuy Kita buka aja Buat barang Ana yang ini cuy Ini buat Background mainannya sendiri Ana gak tau ya cuy Soalnya Ana ngeliat kayak Oh ini kok murah Artikulasinya banyak nih Wah sikat aja deh Dan Menang Ana cuy Ngepit ya 160 atau 170 gitu cuy Oke Katanya sih boxnya Agak demik dikit ya Memang cuy ini agak Berkerut-kerut gitu Tapi Yaudah Gak masalah cuy Panteng ngurong lah ya Ini barangnya aman Oke Kita langsung lihat aja Wih 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 Ini ngeri banget Sumpah cuy Gimana nih Sarang ngeluarin ya Oh Oke Ana paham sekarang Kenapa ini bisa murah ya Buat barangnya sendiri cuy Soalnya Ini tuh buat blisternya Ternyata tuh udah Penyak-penyak rusak gitu loh cuy Tapi Ini buat mainannya sendiri Kok ya Ngeri-ngeri Cakep gini loh Eh sumpah cuy Ana gak bohong Ini keren banget loh Detailnya cakep Ini artikulasinya banyak Wah Ini buat video satu Video unboxing tersendiri Kayaknya boleh-boleh aja Kali ya Dan barang terakhir Ana di video kali ini Atau barang yang ke-6 Ini adalah Wislisan Ana Dari lama banget cuy Cuy Ya Mohon maaf ya Tadi Ana bilang Kayak Ana gak ada budget lah Apa skala macam Kayak begitu Tapi sebenernya Mainan satu ini cuy Ini tuh Ana sudah Ngincer lama banget Tapi harganya gak pernah turun Dan Waktu Ana Sekelas scroll Kayak gitu cuy Toko ijo Tau-tau Namu barang ini Harganya turun Ana langsung check out cuy Ya Apresiasikan itu juga Gak masalah Mengapresiasi diri sendiri Sudah bekerja lelah Sudah bekerja keras Sudah banting tulang Kayak begitu Masa ya gak bisa Refreshing sedikit Kayak gitu kan Kayak Self-revert cuy Ini adalah satu Villain kesukaan Ana Yaitu adalah Wah ini nih Ini nih Udah keliatan kan Bloodstark Oke Di hadapan kalian ini Ana beli SAE Bloodstark Dan Ya Kalau kalian mau tau Ini adalah salah satu Villain yang menurut Ana tuh Sempurna di serisnya cuy Soalnya kenapa Soalnya ya dia dari awal tuh Udah misterius Udah beres Kayak gitu ya Tau-tau ya Yang dikarenanya Villain kecil Ternyata ya Dia nih Villain sebenernya Dari awal ya Ya Jadi ini dia cuy SAE Bloodstark Ini Ana pengen banget Dari dulu Ini Wisli Sanano Udah lama banget Baru sekarang Keturutan cuy Harganya udah turun Rp 820.000 cuy Ana beli ya Dan ini kondisinya BIP Gak MSB Tapi gak masalah Langsung lihat aja Buat barangnya gimana Gak Orangnya yang ini Mantap Mantap Wuh Ya memang tipikal BIP ya Ini sudah dibuka Sama seller sebelumnya Bahkan diisolasi Gitu Oke Nice Gak masalah Dan ini dong Buat SAF-nya cuy Beres banget kan Wah 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 Keren banget nih Cakep banget sumpah Buat video unboxing tersendiri Boleh gak nih Oke cuy jadi segitu dulu video yang bisa ngeberikan Jadi ini ya cuy buat hasil hunting Mainan Ana di penghujung Agustus 2024 Ini cuy gimana nih menurut kalian cuy Apakah ini worth it buat dimiliki Ya ini Ana mohon maaf dulu Kata-kata dimana Ana bilang Kurang budget soalnya kenapa Soalnya ini tuh banyak bahwa Tentang waktunya tuh yang udah lama kayak gitu loh cuy Dan harganya pun itu tuh kadang ya Terlalu murah gitu Oke cuy jadi segitu aja ya buat video Ana Jadi ya goodbye later cuy See you Sampai jumpa di video selesai Terima kasih telah menonton!